Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Arisia. Hari ini kita akan bermain game Sakura dan game Roblox. Hah? Tunggu dulu suara apa itu? Yuta, 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 Mio, ayo segera ke sini. Hah? Aku harus cari si Mio ini. Aku sepertinya dipanggil oleh Kak Sakura. Hei Mio, Mio, kita dipanggil oleh Kak Sakura ini. Hah? Iya ya kakak, kalau gitu ayo kita pergi dulu. Hah? Gimana ya? Kak Sakura mau bilang apa ya ke kita? Kak Sakura, kami di sini. Nah Yuta dan Mio, ayo segera ke sini. Kak Sakura ingin kalian tolong belanjain barang-barang kebutuhan ya. Hah? Barang-barang kebutuhan? Yang ada di sini? Iya, yang ada di kertas itu. Ada tomat lalu ada, ada kentang dan ada brokoli. Banyak sekali. Ya sudah deh Mio, ayo cepat. Kita harus segera pergi membeli semua barang-barangnya. Iya kakak, kita ke Yumat yuk. Iya nih, aku sudah siapkan tas belanjaannya. Eh, tapi kamu ingat gak? Kemarin bukan ada sedang virus zombie ya? Bukannya kemarin kita sudah selesaikan virus zombinya? Soalnya kan kemarin kita sudah kasih hobat, tapi eh, tunggu dulu. Mio, kamu di mana? Kakak, kakak, ayo pergi. Hah? Waduh? Tidak. Apa itu? Zombie polisi. Tidak, ada polisi zombie. Aku akan membawa kalian pergi ke tempat penjara para zombie-zombie. Hah? Penjara zombie? Tidak. Hah? Mio, kita di mana? Nah, iya. Kita, kita sepertinya ada di dalam game Roblox. Hah? Ini adalah polisi zombie. Coba lihat, kamu tadi nampak kan? Ada, ada polisi zombie di sana. Kamu ada lihat kan, Mio? Iya. Sekarang kita sedang berada di dalam penjara. Di sini juga ada si Opin ini. Hah? Oh iya ya, dan juga ada si pembalap. Hah? Apa yang harus kita lakukan ya, Mio? Kita harus kabur dari tempat penjara ini. Hah? Iya ya, coba lihat penjaraannya sangat kotor dan juga sangat eww, bau sekali ini. Banyak juga retak-retak. Ada Opin juga. Hah? Ya sudah deh, ayo cepat kita parkur dulu. Hop, hop. Nah, lewati. Di sini sepertinya retara panah ini. Petunjuk untuk kita melarikan diri. Hop, aku bakalan buka dulu. Di mana cara buka ya? Ayo, ayo. Masuk ke dalam ventilasi. Ini caranya agar kita bisa kabur. Hah? Terus meninjau? Ini ada twister apa ya? Kita harus meninjau ini kah? Hop, aku bakalan coba. Oh, yeay. Kita berhasil kabur ini. Hah? Di sini ada zombie polisi. Hah? Yuta dan Mio, kalian nggak akan pernah bisa kabur. Hah? Tidak. Hah? Aduh, untung saja kita bisa muncul kembali. Ada zombie polisi, Mio. Kita harus berhati-hati. Ayo, kakak. Naik tangga. Hah? Iya, iya. Tapi aku mau lihat dulu. Coba lihat. Ada banyak sekali sarang labah-labah dan retak-retak. Ih, sepertinya ini penjaranya adalah penjara biasa. Tapi sudah dikuasai oleh polisi-polisi yang berubah menjadi zombie. Ayo, cepat. Kita harus mengklik tombol ini. Lalu, kenapa disini banyak sekali? Hah? Ada apa ya itu? Ada polisi zombie. Ada otak di atas kepalanya. Hah? Kita harus hidupkan senter ini biar lebih terang. Nah, begini. Seperti ini. Klik. Nah, sudah terang, kan? Oke, aku bakalan lancar dulu. Waduh, si Mio jatuh dan di bawah kita ada banyak sekali duri-duri. Harus hati-hati ini. Hup, lalu... Ya, dia. Waduh, tidak. Waduh. Ah, untung saja kita bisa muncul kembali. Kalau tidak, aku sudah bisa menjadi makanan para zombie-zombie polisi. Iya. Ayo, kakak. Semangat, semangat. Hah? Zombie-zombie polisi Beri ini sepertinya ingin menjadikan kita menjadi salah satu dari mereka ini. Hah? Kalau gitu, ayo cepat. Kita lewati dulu ventilasi ini. Wih. Hah? Ini kita sudah di luar dari penjara. Tapi kita harus kabur dari kantor polisi ini. Hah? Kenapa disini berkabut sekali? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Pintunya juga tertutup ini. Oh, oh. Hah? Gimana ini? Disini sepertinya ada... Hah? Polisi zombie mengejar kita? Tidak. Mau kemana kalian? Tidak akan pernah bisa kabur. Hah? Disana ada mobil yang kebakaran. Gimana ini? Polisi zombie tidak. Kabur. Hah? Disana sepertinya ada penjara ini. Dan juga ada tombolnya. Aku harus mengklik tombolnya. Tapi aku mau kabur dulu. Iya. Waduh. Untung saja kita bisa muncul lagi. Gigi mana ini? Sepertinya kita harus mengklik tombol itu. Iya. Kita takap lagi ini. Susah banget, Mio. Iya, kakak. Ayo cepat klik tombolnya. Terus kabur. Nah, aku sudah klik. Nah, tombolnya bisa bikin apa ya? Aduh. Ini pintunya tertutup. Jadi tombolnya bisa bikin apa ini? Hah? Hahaha. Rasain nih, Yuta. Hah? Kabur sekali lagi ini. Tempatnya ini banyak sekali api. Jadinya banyak asap juga. Lalu kenapa di sini ada polisi? Polisi zombie laksasa. Hup. Aduh, tidak. Lagi-lagi dikejar. Kenapa ini? Susah sekali ini parkournya. Aku harus dikejar. Eh, Upin, Upin. Tolongin aku. Ayo, kita ikutin aku. Hah? Iya, iya. Kita selesai dulu semua zombie laksasa ini. Kali ini aku nggak bakal jatuh deh. Yad. Uh, untung saja. Soalnya di bawah itu ada banyak sekali api. Uh. Iya. Tempat ini sepertinya hampir kebakaran. Dan juga di sini ada laser ini. Hati-hati. Uh. Yad. Wih. Nah, aku selamat. Nah, sekarang tinggal tungguin si Upin dan juga si Mio. Tapi aku mau lewat dulu deh ventilasinya. Oh, ternyata tombolnya buat membuka ventilasi ini. Nah, sudah. Kalau kita bakal pakai senter dulu. Wih. Hmm, di mana ya si Mio? Hah? Waduh. Kenapa di sini ada polisi? Ya. Itu sepertinya cuma patung. Ah, cuma patung. Kalau misalnya ini polisi zombie asli. Uh. Gawat ini. Bisa-bisa kita semua bakal dimakan dan dijadikan zombie juga. Di sini ada cermin yang sudah tua. Dan juga banyak kertas-kertas ini. Uh. Kenapa tempat ini sangat kotor ya? Ini seperti kantor polisi yang sudah ditinggalkan. Iya. Ini tempat kantor polisi terbengkalai. Hah? Kak Gita kok bakalan coba buka dulu deh. Ini di dalam toiletnya ada apa ya? Ada closet. Ah. Hah? Closetnya busuk. Iya, iya. Uh. Sepertinya ada yang tidak menyiram. Hah? Kita harusnya menyiram toiletnya ini. Yang ini kosong. Lalu yang satu lagi. Tiga-tiga satu lagi nih Mio. Nah. Di sini ada. Ada ini nih. Harusnya sekop. Kayaknya ada tanah. Jadi kita bisa cangkul. Iya, iya. Kita bisa cari jalan keluar dengan sekop ini. Wih. Ayo kita gali dulu. Gali-gali dulu. Hop, 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 hop. Ayo sedikit lagi. Hah? Sebentar lagi nih. Wih. Kita di mana? Tapi kenapa di sini ada ruang bawah tanah? Ternyata kantor polisinya memiliki ruang bawah tanah rahasia ini. Tapi banyak sekali asapnya dan... Hah? Ada lava dan juga polisi zombie. Iya, kita harus melewati tempat lava ini dengan lompat-lompat. Hah? Iya, iya. Soalnya polisi zombie ini semuanya sudah membuat tempat ini menjadi lava. Ini adalah jalan keluar rahasia di bawah tanah ini. Wuh, serem sekali. Iya, serem nih. Ayo cepat kita lompat dulu. Oke. Siap-siap ya Mio. Wih. Tiga-dua satu. Nah, aku bakal loncat lagi. Wuh, di sini banyak sekali asapnya. Sampai kita tidak bisa melihat apa-apa ini. Oke, lanjut lagi. Kian! Nah, lanjut lagi. Sebentar lagi. Yeay, kita berhasil. Itu. Ada. Ada ini, kakak. Bisa rusak. Hah? Apanya yang bisa rusak? Ah, tidak. Ya, kita malah jatuh. Oh, jembatannya sepertinya sudah tua ini. Jadi kita harus hati-hati. Dan juga di sana ada polisi zombie. Hah? Jangan dorong Mio. Aku adalah temannya polisi zombie, Beri. Aku akan memakan kalian semua. Hahaha. Hah, hah. Gaud, ini harus hati-hati. Dan juga tidak boleh sampai jatuh. Nah, akhirnya kita berhasil. Hah? Ada mulut tengkora. Apakah kita masuk saja? Ayo, masuk. Nah, di sini dia ternyata. Hah? Hah, lihat ini. Oh, di sini ada duri-duri. Kita harus lanjut. Hah? Nah, lagi. Aduh, berkabut sekali sampai kita tidak bisa melihat durinya ada atau tidak. Hah? Lagi-lagi di sini ada bola. Bola apa ya ini? Aduh. Ya, kita kena bolanya. Jangan duluan ke sana, kakak. Ya, ya. Kita harus hati-hati ini. Atau tidak nanti bolanya bisa mengenai kita. Oke, aku akan lihat lagi. Tidak ada bola kan, Mio? Hah, ini dia bolanya. Jangan dekat-dekat. Hah? Hah? Yuta, kamu. Kamu akan kutangkap sebentar lagi. Hah? Di mana ini? Kenapa polisi ini tetap mengejar kita? Oke, aku akan langsung pergi ke sana. Tiga, dua, satu. Ah, tidak. Iya. Itu namanya main curang, kakakak. Hah? Jadi kita harus ke mana ini? Selam sepertinya kita tidak bisa langsung pergi ke tempat bola itu. Dan juga dekat sekitar sana ada tempat pemberhenti ini. Biar kita tidak kena bola-bolanya. Iya. Ayo, kita ke sini duluan. Yang pertama. Nah. Ternyata saat bolanya meluncur, kita harus berhenti di sini. Aku kira kita bakal... Hah? Mio! Putus saja si Mio ya selamat. Iya. Upin ke mana ya? Kayaknya Upin sudah hilang. Jangan-jangan sudah berubah menjadi zombie. Gara-gara. Polisi zombie. Selam sekali. Nah, akhirnya kita sudah berhasil. Yeay. Tinggal si Mio dan juga si pembalap ini. Kasian sekali si Upin sudah pergi. Ayo kita naik ke atas dulu. Nah, di sini juga ada... Hah? Ada polisi. Tidak. Tidak. Gawet-gawet. Kabur-kabur. Hah? Kenapa di sini banyak sekali polisi zombie yang terkurung? Weh, kami akan mengejar kamu. Kami adalah penjaga bawah tanah. Hah? Gawet ini. Kenapa polisi zombie-nya terlalu banyak? Coba lihat. Di dalam sana juga ada yang terkurung polisi zombie-nya. Hah? Hah? Gawet-gawet. Ini juga ada yang pake topeng. Yah. Waduh. Sepertinya yang ini sangat susah ini. Harus gimana ya caranya, Mio? Iya. Kita harus klik sebuah tuas nih. Hah? Iya, iya. Di sini ada tuas. Ayo cepat-cepat klik dulu. Nah, tuasnya. Yah. Kita kena tangkap dulu, Wan. Tapi tidak apa-apa deh. Tuasnya sudah teraktifkan. Sekarang kita tinggal masuk ke sana. Hah? Ada Upin terlalu di sini. Hah? Upin, ayo cepat. Kita harus segera masuk ke dalam sini. Tiga, dua, satu. Yay. Ah, ah. Waduh. Kakak, ayo cepat naik ke atas tangganya. Hah? Gawet ini. Kenapa si polisi ini terus? Hah? Betul saja polisinya tidak apa-apa. Dari parkour. Jadi kita selamat. Pergilah polisi jelek. Iya, polisi. Jangan tangkap kami lagi ya. Aku akan menggigit kalian dan menjadikan kalian menjadi makananku. Makananku ini. Dede, polisi. Kami pergi dulu. Hah? Iya nih. Kita kabur dulu deh. Ayo Upin, cepat, cepat. Upinnya sudah mau digigit ini. Aduh. Aduh, aku malah jatuh. Ya, polisinya mengejar kita lagi. Ya, kita ditangkap. Tidak apa-apa deh. Kita sudah bisa mulai lagi. Makanya kakak, jangan ceroboh. Iya nih. Gara-gara terlalu asik ketawain si polisi zombinya. Kita malah kena tangkap ini. Tidak apa-apa. Kita bisa ulang lagi. Yeay. Coba lihat. Kami ditangkap gara-gara kami ini. Gangguin ini nih. Gangguin bos kami. Gimana ini? Gara-gara kemana kita nggak makan? Terlalu banyak manusia nggak bagi ke bos. Hah? Gimana ini? Ternyata di sini juga ada beberapa polisi zombie. Kita biarin saja deh. Iya. Nah, di sini kita bisa naik ke atas. Hah? Kita harus aktifkan dulu nih tuasnya. Tiga, dua, satu. Hah? Gimana ini cara aktifkannya? Klik. Oh, iya ya. Kita harus klik dulu. Yeay. Kenapa suara liftnya terlalu aneh ya? Iya. Bunyi-bunyi terus. Nyu jadi takut. Hah? Tak penting kita sudah sampai. Ternyata ruang bawah tanahnya lebih menyeramkan daripada yang kita kira. Dan juga di sini. Hah? Aku adalah polisi dan ingin memakan kalian. Ayo cepat bukakan pintu. Aku akan memakan kalian. Hah? Kita jangan bukakan pintu deh, Mio. Iya. Itu tempatnya di mana ya? Aku juga tidak tahu. Ini sepertinya tempat yang bakal kita lewati nanti. Ayo deh, Mio. Segera kita pergi. Eh, tapi gimana kalau misalnya kita minum dulu? Ini ada minuman-minuman super. Hah? Minuman super? Minuman super? Ah, waduh. Kita menjadi sangat cepat ini. Iya. Kita bisa bergerak dengan sangat cepat. Hah? Coba lihat, Mio. Di sana ada polisi zombie. Hiyaa. Kita jatuh. Ya. Gak apa-apa deh. Kita masih bisa ulang lagi. Hop. Nah. Hiyan. Hiyan. Nah, kita seloncatnya pelan-pelan. Kakak, kakak. Coba hidupin senternya. Pasti jadi semakin bagus. Hah? Hidupin senter? Tunggu dulu deh. Nanti saja, Mio. Soalnya aku mau parkour dulu. Hop. Hah? Di sini saja deh. Aku bakalan coba. Hih. Kita coba lihat Mio. Di sana tadi ada polisi zombie-nya besar sekali. Nah, lanjut lagi. Tapi kita bakalan coba hidupin senter dulu deh. Sesuai yang Mio bilang. Wah, jadi lebih terang. Jadi aku bisa melihat jalannya dengan lebih cepat. Yeay. Kita berhasil, Mio. Hah? Mionya di mana? Wah, selamat kakak. Sudah berhasil. Mio masih lompat nih. Sepertinya si Mionya masih di belakang. Yah. Kita tungguin saja deh. Tapi sambil kita naik tangga dulu. Hop. 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 Nah, selagi kita mau kabur dari polisi ini. Eh, ini tempat apa ya? Ini sepertinya adalah tempat rahasia. Ngomong-ngomong Mionya di mana ini? Hei Mio, kamu di mana? Kakak, nggak apa-apa. Jalan duluan. Nanti Mio bakalan nyusul nih. Hah? Ya sudah deh. Kita jalan duluan. Tapi kan kita sendirian ini. Soalnya si Upi dan juga si pembalap sepertinya sudah ditangkap oleh si polisi zombie. Serem sekali. Ya sudah deh. Kita bakal lewat dulu. Hem. Ini tempat apa ya? Pusat telepon. Pengunjung. Hah? Kenapa semuanya adalah polisi zombie? Halo? Kamu mau apa? Ya nih. Kami akan menjadikan kamu makanan kami. Ayo ke sini. Kami bakal merubahmu menjadi polisi zombie. Untung saja dipanggir tapi... Tidak banyak sekali. Kalau kamu klik tombolnya, kami bakal bantu kamu keluar dari tempat ini. Tapi dengan menggigit kamu. Serem banget ini. Lalu ini apa ya? Ruang penyimpanan? Oh, di sini ada tangga. Kita harus mengambil tangganya. Di sini juga ada mbak lain. Sepertinya mbak ini habis ditangkap oleh polisi zombie ini. Makanya berusaha buat keluar. Aku juga akan berusaha keluar dari tempat ini. Tempat yang menyeramkan. Hah? Ya nih, pasti mbaknya juga tadi ditangkap oleh polisi zombie, ya kan? Kalau gitu, aku bakalan pergi dulu. Nah, aku bakalan coba lagi. Yan! Nah, setelah itu baru kita bisa loncat ke atas. Tiga, dua, satu. Yan! Waduh! Ya! Malah nyangkut ini kepalanya. Hahaha. Kamu jadi kayak Spiderman. Hah? Yan nih, ayo cepat ke sini. Kami bakalan gigit kamu. Kita tidak bakalan digigit deh. Tapi ini tempat apa? Hah? Ada polisi zombie lagi? Kenapa di sini di mana-mana ada polisi zombie? Hah? Hah? Sepertinya bagian ini ditiup oleh kipas angin. Jadi harus hati-hati. Aduh, gimana ini? Oke deh, kita bakalan berusaha saja. Huh? Kipas anginnya terus meniup kita nih. Jadinya aku jadi berjalan lebih lambat. Hup, hup, hup. Nah, sedikit lagi sudah mau sampai. Tempatnya menyeramkan sekali karena si Mio sudah tertinggal di belakang. Dan aku sendirian. Jangan-jangan si Mio sudah berubah menjadi zombie. Ya sudah deh, naik dulu tangga ini. Kemana lagi ya? Kenapa polisi ini kantor polisinya? Besar sekali ini kantor polisi zombie. Dan juga banyak sekali polisi zombie-nya. Besar-besar lagi. Iya, kami akan menjadikan kamu seperti kami. Ayo cepat ke sini, Yuta. Hah? Waduh. Ternyata bisa loncat di atas polisinya. Yeay. Kenapa kamu ada di atas kepala saya? Ah, ya nih. Aduh, gimana ini? Kita singkirkan Yuta dari polisi zombie yang itu. Hei, ayo cepat turun dari sini. Hah, ya sudah deh. Kita bakal di sini saja. Aduh. Yah, jatuh lagi. Kali ini aku akan memakanmu kalau kamu jatuh. Hah? Ya, makanya kamu harus berhati-hati nih. Soalnya kalau kamu jatuh. Sudah tamat kelayatmu. Hah, coba bisa kita bayangkan kalau si Yuta berubah menjadi polisi zombie. Gimana ya bentuknya? Iya. Gimana nanti kalau kamu jadi polisi zombie seperti kami? Hah, kita tidak mau ini. Jangan sampai jatuh. Untung saja di sini ada apa ya? Tutup katup. Oh, kita harus menutup sesuatu ini. Soalnya nanti bisa keluar angin-angin. Hei, kalau kita akan tutup di sini. Hiat, klik dulu. Hah, gimana ya cara kliknya? Oh, sepertinya kita harus memutarnya. Nah, sudah berhasil. Tapi ngomong-ngomong, kenapa polisi zombie-nya tidak ada ya? Jangan-jangan nanti dari bawah dia bakal memakan kita ini. Hei, serem banget. Eh, pertama-tama. Eh, Mio, akhirnya kamu sudah sampai. Sudah sampai. Hah, waduh, Mio-nya jatuh. Ya, Mio-nya malah jatuh. Hah, kita juga jatuh ini. Ya sudah deh, ulang lagi. Hup. Hah, aduh, kenapa bagian ini susah banget? Jatuh dua kali nih, kakak. Hah, iya nih, maafkan aku, Mio. Soalnya aku tadi panik sekali. Untung saja kamu berhasil selamat. Atau tidak, kamu bakal berubah menjadi polisi zombie Mio. Kakak, ngapain kesana? Hah, iya ya. Ternyata ini jalan yang salah. Harus lewat sana dulu. Ya, ya. Malah jatuh. Ulang lagi deh, tidak apa-apa. Untung saja kamu berhasil selamat, Mio. Ini nih, kita harus putar katupnya dulu. Iya ya. Nah, sudah tertiup. Eh, masih sudah ini nih, sudah selesai diputar. Lanjut lagi. Hati-hati, soalnya di bawahnya ada polisi zombie. Kita harus putar katupnya agar asap-asapnya bisa hilang. Nah, asapnya semuanya sudah hilang nih, Mio. Oh, aku sudah berhasil. Yeay. Loncat dulu. Ayo, Mio, cepat. Kita harus pergi lagi nih. Soalnya aku sudah tidak sabar mau keluar. Sepertinya asapnya panas. Makanya kita harus putar dulu. Hah, iya ya. Betul juga ini kamu. Ternyata kamu pintar, Mio. Hah, aku jadi takut sekali nih. Soalnya tadi ternyata si Mio-nya malah tertinggal di belakang. Untung saja sekarang dia sudah selamat. Yeay. Nah, lanjut lagi. Di sini ada ventilasi gelap ini. Ada apa ya di dalam ventilasi ini? Kakak, kakak, awas. Takutnya nanti ada yang ambil kakak Yuta. Hah, apa? Aduh, si Mio ini jangan nge-prank dong. Hah, aduh, waduh. Tidak, tidak. Waduh, ini apa ini? Ya. Hah, ternyata di sana ada jurang. Kalau misalnya ada kipas angin ini, kita bakal berjalannya jadi lebih cepat. Harus hati-hati ini. Ayo cepat, Mio, ke sini. Kakak, jalan duluan nih. Mio tersangkut. Hah, ya sudah deh. Kita bakal jalan dulu bersama mbak tadi. Kiat. Wih. Oh, oh. Jurangnya tinggi sekali. Harus hati-hatiin dan juga kipas anginnya juga sangat kuat ini. Meniap kita. Hiya. Jatuh deh. Aduh, untung saja kali ini ada si Mio. Ayo, kakak. Mio bakalan bantuin nih. Hiya. Hiya. Kalau gitu kalau ada si Mio, aku bakalan semangat juga deh. Soalnya aku nggak mau jatuh ini nanti diketawain si Mio. Huh, gimana ini? Hah, lanjut lagi. Aduh, kakak Yuta pasti jatuh nih sekali lagi. Hah, ha. Nggak bakal deh. Hiya. Nah, aku berhasil. Yeay, sekarang siapa ini yang celoboh? Hiya. Ah, Mio yang malah jatuh gara-gara ngejek kakak Yuta. Makan aja dong, Mio. Kamu nggak boleh ngejek. Nah, untung saja sekarang si Mio-nya sudah sampai. Ayo cepat. Kita harus lanjut lagi. Hmm, di sini ada apa lagi ya selanjutnya? Huh, ada apa di sana? Oh, di sana ada kipas angin dong. Hah? Wih. Ini jadi kayak di wahana permainan ya. Seru banget. Lancatan kita jadi lebih tinggi kalau dekat kipas angin ini. Eh, tungguin aku, Mio. Kita harus masuk dulu ke dalam ventilasi. Oh, habis bentar lagi. Nah, sebelah belas di hil. Iya, kita cari jalan lagi yuk. Nah, di sini. Hah, kenapa ada? Ada polisi zombie. Tadi kamu nampakkan. Eh, di mana ya polisi zombinya? Eh, waduh. Kakak, di sebelah sini. Oh, di sini ternyata. Polisi zombinya sepertinya nyangkut ini. Nggak bisa bergerak. Iya, ini bukannya tempat yang tadi kita lihat ya. Iya, iya. Tapi kenapa di sini? Hah, ada koki zombie. Aku akan memasak kalian berdua, Yuta dan Mio. Kawan. Waduh, kita mau dimasak dan dimakan oleh polisi zombi ini. Eh, di sini ada basokan. Hei, ngapain kamu mau ambil alat masakku nih? Hah, alat masak? Waduh, masak pakai basokan. Ya, aku, aku, aku dipukul oleh pakai ini, pakai panci. Itu barangku. Kamu jangan ambil ya. Aduh, gimana ini? Hah, sepertinya kita harus lebih berhati-hati kalau misalnya sama polisi ini nih. Polisi koki zombie. Soalnya dia lebih garak dari polisi yang lain. Ya, kabur-kabur. Kakak, kakak, aku dikejar juga. Hah, waduh. Kita jangan sampai dipukul oleh panci ini. Soalnya nanti kita punya nyawa bisa kurang. Hei, itu untuk aku memasak. Kamu jangan ambil. Hah, cepat-cepat, ambil-ambil. Nah, kita sudah ambil. Kabur. Hah, waduh, waduh. Hah, polisi zombie, perkira. Ya, waduh. Hahaha, rasain Yuta. Hah, sekarang kita bakal menembakkan polisi zombie-nya menggunakan burger dan juga pisang-pisang. Ya. Makanya sudah aku bilang, itu alat masakku. Hah, aduh. Rasakan ini. Kita bakal menembak dia pakai saus tomat. Waduh, kamu ini. Enak saja. Sini, biar aku kejar lagi. Hah, Gormio. Kita segera melawan si polisi zombie-nya. Ayo, cepat. Hah, kakak, aku sudah berhasil. Aku pergi dulu, ya. Bye-bye. Hah, tungguin. Bang, Mio. Waduh, kenapa si Mio ini jahat sekali? Nggak mau tungguin kita. Oke, kita bakal tebak lagi. Pew, 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 pew. Waduh. Hah. Yeay. Gimana terakhir? Hah. Kenapa dia malah meledak ini? Di mana si polisi zombie-kokinya? Oke. Ini ada tempat apa lagi, ya? Wah. Gondini, tolongin aku, Mio. Waduh, 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 waduh. Yan. Aduh. Hah, untung saja kita selamat. Itu tadi apa, ya? Kakak malah terpental, ya? Itu sepertinya adalah seluncuran laksasa, ini. Tidak apa-apa. Kita sudah selamat di bagian sini. Sekarang kita tinggal tungguin si Mio. Hei, Mio. Cepat duluan, ya. Hah, berita di sini ada tangga. Oke, kita bakal naik dulu. Hup, hup, hup. Mio, kamu di mana? Aku sudah menemukan pintu keluar, ya, Mio. Yeay. Ah, tidak. Hah, waduh. Ah, untung saja si Mio-nya selamat. Tadi Mio-nya sampai terpental. Waduh. Kakak, kakak, tungguin Mio. Nah, di sini ada kipas angin lagi. Wah, ternyata di sini ada laser, Mio. Laser berwarna merah. Hah, jangan sampai kena ini. Nanti kita malah kurang lagi nyawa kita. Ini kipas anginnya mendorong kita ke atas. Mungkin jalan keluarnya ada di atas, ya? Iya. Wah, aduh, hati-hati, nih. Wih, nah, sebentar lagi, Mio. Yes, kita berhasil. Kita sudah sampai. Eh, ini tempat apa, ya? Yah, yah, kenapa di sini ada penjara? Jangan-jangan. Eh, bukan, ternyata tidak ada kejalan-kejalan lagi. Untung saja. Coba lihat, Mio, kita sudah mau keluar. Itu kayaknya pintu keluarnya, deh. Tapi nggak bisa keluar. Kita harus cari pintu keluar lain, nih. Yah, waduh, ternyata di sana ada duri. Aduh, gimana ya cara perginya? Kakak, ayo ke atas sini. Di sini ada tangga. Hah, iya, iya, ada tangga ini. Bentar-bentar, kita sewat sini dulu. Hmm, ada apa ya di atas? Jangan-jangan ada si polisi zombie lagi. Bukan, bukan. Di sini ada tangga. Kalau kita pakai tangga ini, kita bisa melewati tempat ini. Hah, tapi ini bukan tangga, Mio. Ini papan. Ah, iya, maksudnya papan. Ya sudah, deh. Aku bakal menggunakan papannya. Eh, jangan lupa. Eh, waduh, hati-hati, nih. Jangan sampai papannya jatuh. Nah, sekarang baru kita bakal lewat. Hop, nah. Dalu. Hah, aku mau ambil papan lagi, deh. Hah, aku cukup menggunakan satu papan saja. Soalnya Kak Yuta hebat. Hah, nah. Kita bakal coba challenge satu papan ini. Rupanya kalau pakai satu papan, lebih gampang, ya? Iya, nih. Tak perlu bolak-balik. Hah, ini baru tahu kalau bisa pakai satu papan. Keren sekali, nih, Kakak Yuta. Sekarang, setelah kita sudah sampai, kita bisa bawa papannya kabur. Yeay. Waduh, Mio jadi nggak bisa lewat. Hah, tapi di sini ada tempat apa, ya? Di sana sepertinya ada sesuatu ijo-ijo. Tuh, apa itu? Hah, itu adalah robot. Hah, aduh. Hah, iya, Kakak. Itu adalah robot Berry. Robot polisi zombie. Hah, kali ini aku adalah bos paling besarnya. Kamu nggak akan bisa lawan aku. Hah, ini adalah robot polisi. Polisi zombie Berry yang dari-dari kejar kita. Tapi... Tapi aku malah tersangkut. Hah, sepertinya robotnya rusak itu. Hah, robotnya ternyata lemah ini. Kalau begini kita bisa langsung... Waduh, ya, tapi dia bisa menembak. Iya, benar sekali. Karena aku tersangkut. Aku tetap bisa menembaknya. Hah, kalau gitu kita bakal langsung saja lanjut lagi. Hop, entah saja kita punya basoka buat melawan si polisi ini. Hah, kamu Yuta. Tidak. Jangan. Jangan tembakin aku. Nah, saya berhasil. Waduh, apa yang terjadi? Yah. Malah meledak. Waduh, padahal aku ingin mencoba. Bagaimana rasanya naik robot. Kayaknya sudah rusak, deh. Iya, nih. Polisi zombinya sudah berhasil kabur. Ya, sudah nih, Mio. Ayo cepat. Kita segera kabur, ini. Sayangnya papanku sudah hilang, deh, tadi. Yuhu, kita berhasil. Sekarang ayo kita naik truk dulu. Hah, naik truk? Maksudnya, kita naik ini, nih. Apa, ya? Sepertinya di sini ada truk. Aku baru tahu. Padahal tadi aku kira ini hanya mobil biasa. Ini adalah mobil polisi, Mio. Iya, mobil SWAT. Wah, ayo cepat. Kita bakal langsung kabur, ini. Melawati padang pasir. Wih, apakah kita sudah berhasil lolos? Hah, Mio? Kita sudah berhasil lolos belum? Iya, kita sudah lolos. Soalnya itu kantor polisinya. Kita sudah keluar dari kantor polisi. Eh, tapi sepertinya... Ini kan belum tahu. Ini kan padang pasir. Kita tidak tahu jalan rumah di mana. Coba kita keliling dulu. Mana tahu di sini ada sebuah petunjuk. Jangan-jangan kita bisa tersesat. Soalnya di sini semuanya pasir, loh. Atau jangan-jangan kita malah harus bertemu dengan... Ini nih, kita bakal bertemu dengan Bumi. Di padang pasir ini. Kita pakai sentar dulu. Hah, iya, ya. Bisa pakai sentar. Kalau misalnya teman-teman sudah berhasil menemukan jalannya... ...dan menamatkan game ini... ...jangan lupa komentar di bawah, ya. Ah, Mio. Ternyata di sini jalan keluarnya. Iya, kita harus naik ke atas, nih. Ada tangga lagi. Dan juga ada parkour. Kiat, oke. Hah, iya, iya. Malah jatuh kena lumpur ini. Hah, harus ulang lagi. Gak apa-apa. Ada pipa-pipa. Hah, kalau gitu kita bakalan parkour sekali lagi. Nah, sedikit lagi sudah mau selesai, nih. Lewati lagi. Di sini banyak sekali pipa-pipanya. Yah, malah jatuh. Waduh. Makanya, kakak, Mio pakai sentar. Biar bisa lihat jalan. Nah, kalau gitu aku juga mau pakai sentar, nih. Biar kita bisa lihat jalan lebih jelas. Nah, kalau begini kan lebih terang. Jadi parkournya lebih mudah, ini. Nah, lanjut lagi. Hah, hampir saja jatuh. Yeay, kita berhasil. Nah, kita juga sudah berhasil lewat, ini. Hah, kita sudah berhasil kabur. Coba lihat Mio di ujung sana. Ada semua peta-peta yang sudah kita lewati. Waduh, kakak. Kenapa malah pakai basoka? Hah, iya, nih. Soalnya kan basokanya masih banyak, ini makanannya. Masih bisa ditembak-tembakan di saus tomatnya. Hah, nah. Sekarang kita bakalan manjat dulu. Hah, ada helikopter. Kita bakalan kabur. Kita kaburnya pakai helikopter, nih. Soalnya aku tak pernah kabur pakai helikopter. Yeay, kita berhasil kaburnya, nih. Penjara polisi zombie. Eh, tapi Mio. Hei. Waduh, kenapa Mio-nya malah ketinggalan? Kita akan pulang ke kota Sakura. Nah, eh. Tunggu dulu kita di mana, ini? Kenapa tiba-tiba kita sampai di sebuah tempat? Oh, di sini ada polisi Barry. Lalu ada Nenek. Wah, ada banyak sekali karakter. Game-nya sudah tamat. Kita bisa lihat patung-patung di sini. Hah, iya, iya. Ini adalah patung-patung. Eh, bukannya ini yang kemarin kita dikejar, ya, Mio? Hah, waduh. Kenapa tiba-tiba masokannya menempelkan makanan di sana? Iya. Kita bisa lihat kostum-kostum juga, ya. Eh, ada tombol apa ini? Hah, ini sepertinya kita bisa membuat di sana jadi ada bulan itu. Wah, keren sekali. Langit malamnya jadi sangat indah. Eh, tapi apa ini? Wah, ternyata kita jadi bisa cepat kalau menggunakan tombol-tombol ini. Oh, coba lihat, Mio. Yaaat. Wih, aku bisa melayang. Kita punya kekuatan super. Wah, tombol-tombol tadi terletak ajaib. Wih, kita bisa kabur ini menggunakan ini. Wah, coba lihat di sini ada banyak sekali. Loncatan-loncatan yang keren. Kalau sudah tamatin gamenya, rupanya kita bisa pakai kekuatan-kekuatan ini. Hah, iya, iya. Asik juga ini. Yeay. Hah, tungguin aku, Mio. Waduh, di mana sih Mio-nya? Mio, kamu di mana? Kakak, kakak, coba kena lavanya. Pasti seru. Hah, lava? Di mana lava ya? Tidak ada lava. Oh, di sini lavanya. Kalau kita kok bakalan coba kena? Wih, aduh. Ya, panas. Waduh, malah kalah. Hah, Mio, kamu malah tipuin aku ini. Ya sudah deh. Oke, teman-teman. Sampai di sini deh videonya. Ingat like, komen, share, dan subscribe. Oke, teman-teman. Jilidah. selamat menikmati